Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Bukan David disini Karena saya Aji Lintang Kali ini kita mau unboxing lagi guys ya Ini kenapa temen-temennya gue facecam gitu kan Karena ini paketnya gede Gak kayak paket-paket biasanya gitu kan ya Kalau misalkan biasanya Paket-paket kita itu kayak mainan Atau yang lain-lain yang masih kecil-kecil gitu kan Kita gak langsung facecam gitu ya Langsung aja unboxing gitu Nah, kali ini gue lagi belajar Gimana kalau misalkan gue Unboxing dan nge-review sebuah monitor Di tahun 2000-2004 ini Banyak banget pilihan monitor guys Ya, diantaranya monitor-monitor gaming Keluaran marak-marak yang Jarang kita denger Dan itu menggunakan spesifikasi Reverse hertz tinggi ya Contohnya seperti ini Yang ada di hadapan gue Tung ya, tuh ya Cukup besar guys ya Kali ini kita unboxing Kita unboxing paket seperti ini ya Ini main besar dan Kalau kalian lihat disini ya tuh Ada tulisannya Kalau gak ada video unboxing Kagak bisa diretur Kalau ada kerusakan Jadi makanya kita bikin video unboxingnya Ya Kenapa gue beli ini? Ini adalah monitor Monitor gaming katanya gitu guys ya Monitor gaming Karena monitor gue yang biasa buat live streaming itu Kan crash tuh ya Rusak Itu cukup lama umurnya ya Dari brand SPC Itu cukup lama menemani gue Sampai akhirnya dia rusak Garet-garet Layar gak bisa stabil Makanya gue sempet libur tuh live streaming Dan alhamdulillah Gue punya uang Gue nabung Akhirnya kita bisa beli ini Cok Meskipun agak sedikit lama Ya kan Dan katanya disini sudah menggunakan panel VA Tuh Apa tuh panel VA? Gagak tau kan ya Gue juga kan gak tau Karena gue gak pernah nge-review Barang-barang begini Kan gue bukan Bang David ya Jadi kalau misalkan kalian penasaran Langsung aja ya Kita lihat ya Ini udah menggunakan panel VA Dan juga 100Hz Revised headnya ya Revised layer itu 100Hz Tuh Maaf tuh kalau misalkan gue salah nyebut ya Yaudah Gue usah lama-lama Kita ganti layarnya ke mode unboxing aja guys Ini adalah Ahua ya Ini bacanya Ahua apa Dahua ya Tapi kalau ditulisannya kan Dahua Tapi disini Ahua gitu ya Ya pokok antara Ahua sama Dahua Ini B200S series Kalau kita lihat tampilan depan seperti ini 22 inch LED monitor Nah disini ya Untuk spesifikasinya udah keliatan nih 2HD Narrow border tuh Apa tuh Narrow border tuh? Yang tau komen-komen ya 100Hz refresh rate Low blue light Low blue light ini enak nih Jadi Apa ya Nggak terlalu perih mata kita Beda sama yang LCD-LCD gitu ya Tilt angel 178 derajat Weight view angel Include speaker guys Kalau misalkan tampilannya seperti ini cuy Tuh ya Gaming-gaming ya Model-model SPC gue kemarin tuh cuy Oke Tampilan depan seperti ini Kalau kita lihat tampilan samping Nggak ada apa-apanya ya Cuma kosong-kosong aja Berat banget cuy ini cuy Tuh Ahua B200S series Kita buka ya Sekarang kita buka guys Ini kita buka dulu dah Oke guys Udah kita lepasin dari kardusnya Ternyata isi di dalamnya tuh ada seperti ini ya Ini macam manual Monitor LED Panduan pengguna Wah ini enak ya Udah bahasa Indonesia Disini guys Buku-bukunya udah bahasa Indonesia Untuk kitab-kitabnya enak nih Berarti ini Ini produk lokal Apa produk Cina sih Tapi namanya Ahua Dahua gitu ya Itu merk-merk CCTV ya guys ya Kalau misalkan kalian pernah denger ya Atau kalian pernah ngeliat dari review Dari youtuber-youtuber lain gitu kan Ya ini bahasa Indonesia ya HDMI VGA Audio in Oke audio out Nanti disini ada ya Untuk portboardnya Nanti kita bakal cek satu persatu Kemudian Ada kartu garansinya juga Petunjuk-petunjuknya Normal semua Untuk isinya bagiannya Dan ini bagian kakinya Bagian kaki bawahnya Sama kayak punya SPC ya Ini bahan-bahan Nggak tau babet Nggak tau Tapi bukan stainless Cuma udah dicet Cet Hitam dop ya ini ya Hitam dop ya Bagus sih warnanya Ini kayak kulit-kulit jeruk gitu Kasar cuy Enak ya Nah ini untuk standnya Berarti nanti ya Nanti kita pasang begini co Simulasinya begini ya Kita pasang begini nih Tuh begitu ya Nanti begitu Oke kita singkirin dulu Dan kita lihat dulu Monitornya kan kayak gimana Gitu kan Nah dibaliknya lagi ada Nah ini include ya HDMI HDMI 1,5 meter Nih kayaknya guys Terus kemudian ini Power adapternya ya Power adapternya Udah seperti ini Udah kayak C-san ya Berarti ya Power adapternya Udah kayak C-san Bisa kita lihat Berapa volt disini Kelihatan jelas atau nggak nih Nah ya Kelihatan jelas ya Disini ya Which adapternya Input ya 50-60 Hz Oke Kurang paham Nggak apa-apa Kita pinggirin dulu Review ini Review seadanya aja ya guys First inversion Monitor Ahuwa ini ya Kita buka ya Bagus ada stereo pomnya Kemudian untuk monitornya Ini tipis sekali cuy Hati-hati Hati-hati Ini tipis sekali co Iya bener ya Tuh Ini tipis banget Bisa dibilang ini Baseless ya Baseless Baseless ya Tipis ini Tipis sekali guys Masih di plastikin ya Ketebalannya Idih Tipis banget co Ini sama kayak SPC Yang gue dulu Cuma bedanya ini Nggak Kruf ya 22 inch Harga 800an Menurut itu banget Bentar Kita rakit dulu guys Kita rakit dulu Oke jadi untuk Cara merakit Standnya dulu ya Disini ada bautnya Seperti ini Tips and tricknya Ini jangan diangkat Bagusnya ya Kita taruh lagi Disini Untuk menghindari Kecelakaan Atau sesuatu hal Yang tidak diinginkan Kita tinggal Lepas dulu Bautnya seperti ini Kemudian kita Masukkan ke standnya Seperti ini Ini kan ada dudukannya Bagus ya Ada dudukan dudukannya Itu ada penguncinya Nah Kalau udah bunyi Klik seperti itu Sekarang saat kita Pasang bautnya Di bagian bawah Nah seperti itu guys ya Oke untuk bagian stand ini Harus kita pasang Cukup kencang Dan kalau misalkan Sudah tinggal kita Masukkan ya Ini kalau kalian lihat Di bagian belakang Ini ada speaker Ini guys Kanan kiri Speaker Untuk portnya Ada VGA Ada HDMI Ini kecerahannya Aduh Ini kenapa Ini kena efek Apa ya kamera gue Jadi Itunya hitam begitu ya Warna skin kulitnya Nah ini tinggal dipasang Saatnya begini ya PNP cuy Oke guys Ternyata untuk pemasangan ini Harus berhati-hati ya Harus pas Agak sedikit susah tadi Dan akhirnya masuk Sampai bunyi kluk gitu ya Sampai bunyi klik ya Pokoknya sampai ke kunci Dan ini akhirnya Sudah terpasang Saatnya kita Berdirikan monitor ini ya guys Oke Seperti itu guys Lebih baik Starofone nya Masih terpasang gitu ya Jadi aman Tampilan belakang mah Udah gak ada tombol-tombol ya Oh disini Oh gak ada pesamon Pesamon itu ya guys ya Yang buat Dudukan-dudukan itu ya Tapi kanan kirinya Disini ada speaker ya Tuh Ada tulisan monitor LED Alhua Kemudian kalau misalkan Kita balik Tampilan monitornya Seperti ini Ya disini ya Di bawah Bagian bawah ada tombolnya Tuh Tombol power Tombol segala macem Saatnya kita tes Saatnya kita coba ya Untuk tampilannya gimana Langsung aja kita tes Oke Sudah kepasang Sekarang Saatnya kita tes ya Kita tes Nyala apa enggak cuy Ini tombol power Agua teknologi Glossy ya Untuk layarnya Glossy guys Jadi Keren banget ya Nih Ini gue coba Ke PS3 Langsung Kita hubungin ke PS3 Apakah bisa atau tidak ya Ada suaranya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Dengan ukuran layar 22 inch Full HD Dan dilengkapi Repers rate Hingga 100 hertz Serta memiliki Low blue light Monitor ini cukup Nyaman digunakan Dan tidak Peri di mata Ketika dibandingkan Menggunakan monitor LCD Sobat Tak hanya itu Monitor ini Sudah dilengkapi Dengan With View Angel Dan juga Speaker Maksudnya seperti itu ya Jadi di belakangnya ini Sudah ada Speakernya ini Sudah enak banget Buat main game Kayak PS3 Tinggal colok HDMI aja Langsung ya Jadi secara Otomatis itu Dia akan mendeteksi Tampilan Dari PS3 itu ya Nggak perlu Converter Converter lagi Gue rasa Ini cukup Bagus Soalnya dengan Harga Di bawah 1 juta Sudah dilengkapi Dengan fitur-fitur Canggih Di antaranya Konsumsi Energi rendah Dan umur yang Panjang Ada embel-embel Seperti itu ya Wah Nggak cuma itu Rasio kontras Tinggi Dan Pencahayaan Tinggi Dari Sebuah Venel VA Ini sih Menekati-menekati Panel IPS Ya Meskipun belum Nyampe gitu kan Tapi ya Emang Panel VA Itu di bawahnya Panel IPS Ya Cukup bagus Dan juga Di monitor ini Sudah dilengkapi Secara otomatis Itu bisa Menghilangkan Ghosting Ya guys Ya Atau Kalau misalkan Kalian Tidak Paham Kalian bisa Google Aja Karena yang Sedikit Gue Tau Ghosting Di monitor Itu Seperti Gambar-gambar Yang Berbayang Atau Tertinggal Karena MS Yang Kecil Gitu ya Bukan Kecil Tapi Agak Lambat Dan ini Dilengkapi Dengan 4ms Gitu Sudah Cukup Buat Gaming Udah Cukup Bagus Gitu Karena Memiliki Waktu Respon Yang Cepat Tidak Ada Gambar Yang Tertinggal Lagi Gitu Kan Katanya Begitu Ya Diklaim Tidak Akan Ada Gambar Yang Telat Gitu Diri Refreshers Selain Itu Dia Juga Unggul Memiliki Desain Yang Tipis Dan Juga Cukup Ringan Ya Guys Untuk Monitor 22 inch Di Harga 800 ribuan Panel LCD Full HD Dengan Chip Pemrosesan Video Peringkat Teratas Gue Rasa Ini Akan Menjadi Monitor Yang Paling Direkomendasikan Di Tahun 2024 Dengan Harga Yang Cukup Bersahabat Wah Gila Keren Banget Udah Harganya Murah Banyak Fiturnya Dan Gak Expect Banget Kalau Misalkan Ada Monitor Dari Merak CCTV Yang Sekeren Ini Kalau Gue Rasa Buat Nge Gaming Ini Udah Cukup Cukup Puas Karena Enak Aja Dilihat Karena Ada Fitur Anti Blue Light Terus Juga Udah Full HD Serta MS Ada Speakernya Juga Itu Yang Paling Penting Jadi Kalau Misalkan Punya Konsol Game Tinggal Colok Aja Yang Udah Support HDMI Tinggal Colok Aja Dan Bisa Plug And Play Wah Keren Banget Gak Tuh Teman Teman Dengan Harga Segitu Untuk Tampilan Menunya Juga Kita Udah Asik Sama Tampilan Menu Seperti Ini Tinggal Kita Tekan Dua Kali Maka Menu Disini Akan Kita Juga Bisa Atur Color Green Serta Blue Light Dan Juga HDR Speaker Volume Juga Ada Disitu Ya Pokoknya Lengkap Untuk Menunya Hampir Sama Sama Ya Kayak Menu Monitor Dari SPC Tampilannya Seperti Itu Nah Kemudian Untuk Mode Modenya Disini Ada FPS Text Movie Game Ya Kan Serta Masih Banyak Lagi Teman Teman Tuh Kita Cobain Satu Satu Dan Perbedaannya Disini Ada Crosshair Dan Time Con Ini Kalau Pencet Bisa Di Hitung 10 Menit 20 Bahkan Sampai 90 Menit Ini Bukan Timer Kayak Waktu Waktu Dirental Gitu Gitu Tampilannya Keren 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 Dengan Harga Di Bawah Satu Juta Dan Fitur Yang Cukup Canggih Gue Rasa Ini Akan Menjadi Monitor Yang Sangat Memuaskan Gue Seneng Aja Ini Melebihi Ekspetasi Gue Dan Luar Biasa Sampai Gue Bingung Harus Berkata Apa Apalagi Pokoknya Enak Banget Buat Main Game PNP Kalau Misalkan Di PC Ini Pasti Bagus Gitu Kan Hasil Gak Terlalu Perih Buat Editing Juga Nyaman Ya Meskipun Standar Editing Itu Harus Menggunakan Panel Panel IPS Untuk Warna Yang Lebih Tajam Lagi Ketimbang Panel VA Tapi Kalau Misalkan Editing Editing Ringan Macem Gue Ya Gue Rasa Ini Sudah Cukup Karena Kita Menyesuaikan Budget Jadi Monitor Monitor Ini Cukup Buat Kalian Yang Suka Barang Barang Low Budget Tapi Kualitasnya Hampir Mirip Mirip Sama Yang Udah High Pressure Ini Udah Cocok Banget Oke Jadi Jadi Mungkin Segitu Dulu Review Ahua B200S Series Ini Lebih Unboxing Review Dan Juga First Inversion Gitu Gimana Ngomongnya First Inversion Pokoknya Ini Awal Pertama Kali Gue Menggunakan Merak Merak Yang Jarang Didengar Tapi Hasilnya Gue Cukup Puas Sama Kualitas Grafik Speaker Dan Yang Lain Fitur Fitur Unggulan Dari Monitor Ini Oke Semuanya Jangan Lupa Like Comment Subscribe Jadi Sekian Dulu Video Review Saya LTG Gitu Demo Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Terima